Bumunya enak banget guys Betul, dan aku suka Bawah merahnya banyak banget ini Ini kepitingnya fresh banget ya Iya, gak amis sama sekali Gak amis sama sekali, dan keliatan Selat-selatnya itu masih kokoh Tanpa ancur Kepitingnya ada yang pake telur Dan jantan Nah guys, makan kepiting itu emang Super duper ribet ya, tapi ini seninya disitu guys Jadi semakin kita pinter ngoprak-ngopraknya Semakin kita bisa dapetin daging-daging Yang nyilip-nyilip itu guys Betul, jangan sampai daging terbuang ya Benar, dan daging kepiting itu sebenarnya rasanya manis banget Jadi bumbunya itu harus pas ya kan Iya dong Nah kalau ini menurut aku bumbunya udah pas banget ya Nih lihat nih Bumbunya itu bener-bener harum banget Rasa bawang itu bener-bener banyak banget loh Bawah merah kan? Iya, kok pinter sih kamu Pas kepitingnya landing di mulut aku Jujurli, rasa gurih Manis dan juga pedas Asin sama smoky-smoky-nya pas banget guys I like it Bumbunya juga Lekop banget Bumbunya banyak sangat sekali Dia gak pelit ya Semuanya lapisan kepitingnya Tersalurkan dengan bumbu Dapet banget bumbunya guys Buat kalian pecinta kepiting Buruan cobain kepiting asep yang ada di Mari ya Itu ada cabai-cabainya gitu Jadi pedasnya juga pas Gak usah ditambahin sambal lagi guys Oke guys, sekarang kita mau cobain berikutnya apa? Ini ada udang saus lor asin Katanya udangnya pakai udang pancet Iya, makannya gini deh Jujurli ini kelihatan Tepungnya kayak tepung-tepung ayam goreng gitu ya guys Tepungnya kayak tepung-tepung ayam goreng gitu ya guys Tepungnya kayak tepung-tepung ayam goreng gitu ya guys Tuh kayak ayam french chicken Dan aroma dari si lor asinnya aku I like banget ya Coba ini ya, yuk Aduh Gusti, rasanya benar-benar endul banget Jujur ini enak banget guys Dapet banget rasa telur asinnya Crunchy-nya juga dapet banget Udangnya juga fresh Dia punya telur asin benar-benar terasa banget Bukan cuma ala-ala doang Dia ketara banget telur asinnya Dan kelihatan banget ini fresh Benar-benar baru digoreng Lihat ya Sambal-masambal terasinya Terima kasih bang Udangnya benar-benar tebel Dagingnya juga mantap pas digigit Kacau enaknya Sensasi garim di luar dan lembut di dalam Arma terasinya aku suka Dan dia digoreng Sambal goreng terasi Oh disini gak terlalu Cocok sih Kalau pakein si lor asin Nah tapi cobain cuminya aja Cuminya juga ngundang banget nih Lanjut Kita cobain cumi saus lada hitamnya Cuminya juga nampol lagi Kamu udah makan cuminya? Wah nantep banget guys Kamu gak bilang-bilang aku sih Kan udah aku kasih Oh iya Ini cumi Bener-bener